Selamat siang guys, semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin Teman-teman sekedar berbagi pengalaman ya bahwasannya Untuk hari ini saya bakalan jelasin deh bro ya Untuk land ID yang ideal menggunakan slug Seperti apa, jadi teman-teman juga wajib tau Karena semua barrel dia punya top support slug yang support dengan barrel tersebut gitu Jadi apa aja sih kira-kiranya siri-sirinya Ya kalau menurut saya pribadi bro ya Ya kalau misalkan kita pakai contohnya adalah LW yang mempunyai diameter atau ID dalam Yaitu pas 4,5 dia bisa gunakan slug dengan ukuran 4,5, 4,8 juga masih bisa bro Namun demikian apabila kita nemu barrel yang ID-nya sempit contohnya adalah 43 Biasanya akan kesulitan sekali support menggunakan slug di atas 4,55 4,54 Itu juga sangat susah banget Karena kenapa? Karena titik geseknya terlalu upper bro ya Titik geseknya terlalu upper Nanti saya bakalan contohin deh Yang ideal itu seperti apa ya Nah ini sebagai contoh aja bro Ini ada R Parabolic Slug Liner 2024 Ribbon bro ya Saya menggunakan disini kopi GMI untuk varian slugnya yang support menggunakan barrel ini Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah tes begitu ya Dan ini adalah bubu tane bro Ini kualitasnya ya bisa dibilang laras biasa lah Laras lokal namun saya mengerjakannya seperti lotar walter bro Ini juga sama Ini saya kasih teplon dan saya hati-hati banget bikin loadingnya ya tentunya Nah ini yang support banget pakai ini seperti ini bro ya Jadi titik geseknya nggak boleh terlalu upper juga Nah ini kalau ini menurut saya maksimal si GMI ini Dari si Suriken bro ya 14 grain GMI Ya seperti ini Jadi untuk kepalanya dia nggak terlalu lancip bro Dia sedikit agak papak namun hollow point Sedikit lumayan mengangah Jadi sangat cakep sekali untuk teman-teman yang Suka main impact besar ya Ya ini Hard heating impact lah kalau kata bahasa inggrisnya bro Seperti itu Nah ini saya lakukan sodokan Jadi sekali lagi Kalau kita misal ngetes barrel dari guratan Sebagai patokan akurasi itu nggak bisa bro ya Itu banyak kejadian Banyak kejadian Katanya ini guratannya udah bagus kok akurasinya kayak gini nggak bisa Yang untuk Sebenarnya kalau kita nyodok-nyodok begini bro ya Sebenarnya yang dites itu adalah Ideal atau tidaknya Land dan ID sebuah laras anda Sama si mimisnya Sama selak Kalau terlalu oper gigit juga nggak baik Terlalu loss juga nggak baik bro Ya jadi harus ideal aja Kalau si selak itu Ya begitu Ya kalau misalkan teman-teman pakai Laras lokal Biasanya ya bro ya Saya ngobrol ke teman-teman Itu banyak yang dikasih mimis NSA Nggak pada keluar Karena NSA itu yang pertama Dia punya Diameter besar Kemudian Mimise bro Atau selaknya Dia itu panjang bro Ya tidak terlalu niru seperti ini Kalau ini kan papak Yang kena Sedikit bagian tengah ke Belakang Kalau yang NSA itu hampir Sekucur kepala bro Ya hanya Menyisakan sedikit banget Di hollow pointnya Untuk segi kuratannya Walaupun di laras 448 lah ya 448 itu Di laras lokal 448 Biasanya masih mampet itu Kalau si NSA Itu Karena ya itu tadi Diameternya udah besar Kemudian mimisnya panjang Itu si NSA Kalau pakai si Suriken ini Walaupun ini diameternya Yaitu 453 atau 452 bro Ini tetap Masih bisa keluar Di barrel-barrel lokal Ya 44 Ukuran 44 447 445 Juga masih bisa Disini ya Si GMI ini Si Suriken Begitu bro Ya Nah ini Air Parabolic Ribbon 2024 bro Ya Insya Allah ya Kita mau kirim-kirim Ada beberapa unit lah Nah ini loading yang saya gunakan Saya bilang Ini adalah Loading yang super dangkal bro Super dangkal Nah teman-teman Lihat Ini loadingnya Mengangah sekali ya Alurnya Nah ini loadingnya bro Dangkal banget Oke See you next time Thank you